Faktor apa sih yang membuat MFOX atau cacar monyet ini kembali menjadi dengan status darurat kesehatan global? Kabarnya varian MFOX di Sweden lebih ganas dan serius. Nah, kira-kira apa bedanya varian baru tersebut dengan cacar monyet biasa? Ya, jadi pertama mungkin kita tahu ya ini diawali dengan peningkatan ya status oleh WHO ya dua hari yang lalu bahwa MFOX itu menjadi kedaruratan atau perhatian kesehatan global ya. Nah, dari situ kemudian banyak negara ya yang kemudian bagaimana menyikapi dari hal tersebut. Nah, kita tahu peningkatan ini terjadikan karena adanya peningkatan kasus yang khususnya secara global itu terjadi peningkatan ya walaupun di Indonesia kalau kita lihat jumlahnya dari tahun 2022 sampai saat ini hanya 88 kasus ya. Kalau lihat kita di global itu sudah 99.388 kasus dengan 208 kematian ya. Nah, yang paling banyak memang terutama itu di kawasan Afrika. Nah, itulah yang kemudian setelah melihat kondisi tersebut maka kemudian WHO mengumumkan bahwa MFOX ini menjadi salah satu perhatian kesehatan global. Nah, jadi memang virus MFOX ini memiliki dua clipe ya yaitu clit 1 dan clit 2 ya. Dan umumnya clit 1 ini di Afrika Tengah ya. Dan clit 2 itu ada di Afrika Barat ya kan. Nah, clit 1 itu ada clit 1A dan 1B. Nah, yang 1B ini yang kemudian dikatakan memicu terjadinya peningkatan kewaspadaan kesehatan global. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu adalah yang sama yaitu dengan yang clit 2, yaitu clit khususnya clit 2B. Jadi, clit 1 itu ada 1A, 1B. Clit 2 ada clit 2A, 2B.